Pemerintah Kota Bandar Lampung tertibkan lapak pedagang kaki lima di Jalan Bukit Tinggi. Meskipun ditertibkan, para pedagang mengaku tetap akan menggelar dagangan di tempat ini. 46 lapak pedagang kaki lima yang berada di Jalan Bukit Tinggi, Tanjung Karang Pusat, dibongkar petugas. Penertiban dilakukan karena di lokasi tersebut merupakan kawasan terlarang untuk mendirikan lapak dagangan. Salah satu pemilik lapak dagangan yang dibongkar mengaku kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung ini. Bahkan pedagang tetap bersikeras akan menggelar lapak dagangannya meskipun lapak-lapak milik mereka sudah dibongkar. Asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Bandar Lampung mengatakan penertiban dilakukan untuk memperindah kota dan membuat lancar arus lalu lintas di Jalan Bukit Tinggi. Pemerintahan pada saat ini adalah peningkat dengan rakyat Kota Bandar Lampung, Upaya kita secara persuasif melakukan pendekatan kepada para petagang, seperti lima, khusus di ruas jalan Bukit Tinggi, jalan Bukit Tinggi, supaya mereka memindahkan petagangannya, lapaknya, ke lantai dua, mempunyai yang ada di belakang. Meskipun pembongkaran dilakukan, pihaknya mengaku sudah menyiapkan lahan dagangan baru di lantai dua Bambu Kuning Square dengan membebaskan biaya sewa selama enam bulan. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama Metro, TV Lampung.